Intro Setelah selamat datang di Labuan Bajo Saudara, gue lagi seneng banget nih Karena selama gue ikut kru Indonesia dari Metro TV Ruling Indonesia dari Sabang sampai ke Raja Ampat Akhirnya gue sampai juga di selatan ke tempat paling indah di Indonesia Seperti sorong yang merupakan gerbang menuju Raja Ampat Sekarang gue sedang berada di Labuan Bajo Sebuah kota pelabuhan yang ada di Flores Barat Yang merupakan gerbang menuju Kepulauan Komodo Kepulauan Komodo menjadi bagian penting dari pariwisata Indonesia Karena sejak tahun 2012 Taman Nasional Komodo Menjadi salah satu New Seven Wonders of Nature Atau tujuh kajeban alami dunia yang baru Di atas lautnya banyak sekali kepulauan yang bisa disinggahi para pengembara alam Dari Labuan Bajo kita bisa menjajah tiga pulau utamanya Yaitu Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Pulau Rincak Dan kalau kita lihat kekayaan faunanya Jelas sekali kenapa kepulauan ini disebut keajaiban alam Ribuan spesies ikan dan ratusan taman karang ada tersebar di bawah lautnya Kita juga bisa menyaksikan jalur biota laut seperti ikan pari mata dan lumba-lumba Karena disini disebut juga Current City yaitu Kota Arus Sehingga banyak sekali biota laut yang melewati pulau-pulau ini Nah inilah surganya bagi kalian para pencinta snorkeling dan diving Makanya gue gak sabar buat naik sebuah kapal mini finisi yang keren banget Tapi sebelum itu gue mau membuktikan bahwa Labuan Bajo itu bukan para wisatanya saja yang menjadi juara Tapi juga kesenian dan kebudayaan masyarakatnya yang menurut gue ajaib juga Saudara bisa dilihat kalau sekarang Labuan Bajo sudah suasananya sangat bersahabat untuk para wisatawan Ada restoran Eropa, banyak tempat penginapan, dive center dimana-mana Tapi tau gak? Sebelum menjadi kota pelabuhan yang kita lihat sekarang ini Labuan Bajo dulunya dimulai dari kampung-kampung nelayan Banyak sekali nelayan dari berbagai penjuru nusantara yang membawa hasil lautnya disini Saudara pertemuan antara masyarakat inilah yang akhirnya bisa membuat sebuah ruang kesenian yang baru Seperti di tempat dimana gue berada sekarang yaitu Lontard Gallery Ruang seni ini mewadahi pergerakan dan pusat wacana seni rupa di Labuan Bajo Labuan Bajo menjadi pusat pergerakan utama karena Labuan Bajo menjadi pintu wisata Manggarai Barat atau Pulau Flores secara umum Lontard Gallery juga sebagai ruang belajar bagi muda mudi Labuan Bajo sebagai pemberontakan kreativitas dalam memperkuat eksistensi mereka Dengan tujuan mengangkat eksistensi seni Labuan Bajo, baik dalam skala lokal maupun nasional Bisa menjadi gerakan perubahan bagi kalangan muda yang dimulai dari kampung Satu kalimat kuncinya adalah satu kota akan menjadi besar apabila kita keluar dari pemikiran biasa Dan hari ini kita ditemani oleh Mart Sakeus Lontar itu hijau di tempat yang sangat gersang Lontar Gallery ini paling tidak seperti Lontar Dia bisa menghidupkan seni rupa di daerah yang sama sekali tidak hidup seni rupanya Memang benar apa yang diceritakan Mart Saudara? Kalau gue jalan-jalan di Labuan Bajo, suasana dunia seni memang tidak terasa di sini Terus penggegas dari Lontard ini siapa sih? Kebetulan saya sendiri Programnya nih di Lontard ini apa aja sih? Kita fokus pada kegiatan-kegiatan besarnya adalah lebih kepada event Lebih besar dari semua event adalah Labuan Bajo Art Festival Sejak tahun 2015, Mart berupaya untuk mengajak anak-anak SMA dan kuliahan Labuan Bajo Untuk ikut serta mengadakan festival kesenian Wih meriah banget! Terlihat jelas pemuda-pemudi di sini butuh wadah berekspresi Kita berharap mungkin teman-teman yang datang di sini bisa memberitakan banyak hal dari Lontar Lewat media sosial ataupun media-media lain yang bisa-bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan di sini Luar biasa Saudara! Dari Mart Sakeus, gue jadi belajar memang ada kebutuhan wadah untuk kesenian di Labuan Bajo Gue salut dengan usahanya dan teman-temannya Karena Labuan Bajo itu terletak di tengah lalu lintas wisatawan Pastinya akan terjadi pertukaran pemikiran di situ Dan kesempatan itu harus dipergunakan sebaik-baiknya Untuk meningkatkan kesenian dan kebudayaan di Labuan Bajo Gak engkak rasanya kalau kita ke Kepulauan Komodo Tapi gak mengarungi lautannya, Saudara! Ini kok kayak kapiten sih, kabel layar ya? Ya? Itu kabar layar Gila, kan? Dan hari ini tim Indonesia dari Metro TV bertemu dengan anak-anak muda yang berhasil memadukan kesenian, semangat menjelajah, dan sebuah misi sosial Itu semua dikemas dalam bentuk sebuah kapal mini-pinisi yang bernama Laba-Laba Bung Kenapa sih namanya Laba-Laba? Laba-Laba itu ada kata Laba-Laba Dua ini maksud kita adalah keuntungan baik dunia maupun akhirat Kenapa? Karena di dalam sini kita juga punya misi sosial Itu betul, Saudara! Pada awalnya, Siva bersama teman-temannya dalam kelompok Barakan Nusantara ingin membuat rumah belajar Sankabira di Desa Sembalun, Pulau Lombok Selain itu, mereka juga ingin membantu pendidikan anak-anak kampung Komodo di Pulau Komodo Untuk membiayai kegiatan sosial itu, Siva dengan rekannya membuat Laba-Laba Boat di Tanjung Bira, Sulawesi Selatan Sebagian penghasilan usaha pariwisata disisihkan untuk pendidikan Saudara Nih, rumah belajarnya aja udah jadi sekarang Kalau kita lihat, untuk perkapalan ini masih didominasi sama kapal-kapal besar yang mayoritas punya asing lah ya Jadi kita juga pengen bertanya kontribusi juga untuk kapal yang membawa nuansa Indonesia Tapi yang punya juara Indonesia Mau ngomong bernuansa Indonesia? Dari tadi tuh yang paling saya menarik sekali sih Layarnya itu tenun loh Zaman nenek-nenek moyang Itu nelayan-nelayan di Flores Itu menggunakan tenun untuk layar mereka Wow, that's new Kita pengen tetap membudayakan tenun Terutama karena kita juga ada di Flores kan Jadi masa kita disini tidak menggunakan tenunnya mereka Terima kasih Siva untuk waktunya Mudah-mudahan kapal ini selalu bisa membuat kontribusi Buat rumah belajar yang ada di Sembalun dan juga di Kampung Komodo Dan makanya kalau misalkan mau living on board ke Pulau Komodo Jangan lupa untuk naik Laba-Laba Boat supaya bisa berkontribusi juga Terima kasih Siva Laba-Laba Boat ini berhasil mencari ngerasa haru gua, saudara Bayangin, usaha travel seperti ini punya dampak nyata bagi saudara-saudara di nusaha-nusaha lain Saudara, kalau belum puas ngeliat keindahan dari Taman Nasional Komodo ini Dan juga pengen tahu lebih dalam lagi tentang Laba-Laba Boat Tonton aja Ide Energia hanya di Metro Bebi Seru kan? Abis ini gue mulai sanitari sekaligus sebelah diri Yang membuat gue benar-benar tak berkutik Karena nontonnya aja bikin tegang Yuk Tadi gue baru aja liat Laba-Laba Boat Dan disini katanya ada sawah yang bentuknya serang Laba-Laba Sekitar satu setengah jam dari pusat kota Labuan Bajo Lebih tepatnya di desa Tado Kalau di daerah pantai kita akan bertemu dengan banyak pendatang yang menetap di sana Tapi kalau ke arah pegunungan kita akan bertemu dengan orang asli perat sebarat yaitu orang Manggarai Dan masyarakat sini punya adat yang khas banget dalam membagi-bagi luas sawah mereka Inilah yang dinamakan sawah Lodok Nenek moyang orang Manggarai Itu membagi-bagikan tanah warisnya dengan pusatnya yang dinamakan Lodok Dan bagian-bagian tanah ini dinamakan Lingko Polanya dengan menarik garis panjang dari titik tengah atau Lodok Hingga ke bidang terluar yang menghasilkan pola kecil di dalam dan besar di luar Dan kalau dilihat dari atas mirip jaring laba-laba sodara Pembagian sawah seperti ini itu dilakukan untuk membagi petak-petak sawah ini Untuk anggota keluarga pemilik tanah Tapi warga Jelata pun bisa dapat jatah jika mereka melakukan permohonan Di tanah Manggarai ini kekeluargaan terasa begitu sangat erat Dan itu yang akan gue lihat sodara di sini Sebuah kesenian yang syarat dengan eratnya kekeluargaan Sodara, gue sekarang menuju desa Cicer Sebuah desa orang Manggarai Flores Barat Yang selalu menerima kunjungan siapapun yang mau melihat kesenian khas mereka Yaitu Tari Caci Sodara, ini nih cetar-cetar membahana yang sesungguhnya Tari Caci ini syarat dengan simbol-simbol kekeluargaan bagi orang Manggarai Kalian bisa lihat bagaimana Mas Yofi dan Mba Renita disambut oleh kepala desa Di gerbang yang merupakan salah satu simbol penting bagi orang Manggarai Karena disitulah mereka menerima hal baik dan membuang hal buruk Kemudian dilakukan sebuah iring-iringan bersama para penari dan pemain gamelan Menuju rumah tamu Dimana Mas Yofi dan Mba Renita diberikan penjelasan tentang adat-adat orang Manggarai Dan di akhir upacara penyemutan ini Kita semua sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka Keren banget ya sodara Tari Caci itu sebenarnya apa sih? Tarian untuk memuji, menghormati pencipta dan leluhur dalam nada gembira Kalau dilihat tetap kalau orang mau melihat nilai seni dari nilai dari tarian Caci itu Tetap ada tiga Yang pertama seni seliak Seni seliak itu berkaitan dengan pusana Yang kedua seni suara Itu berkaitan bagaimana dia bersuara, bagaimana dia menyanyi Yang ketiga seni tari Bagaimana dia seni memukul dan bagaimana dia seni menerima Tarian Caci ini syarat dengan makna filosofis Toda itu ada pisah yang depan Itu simbol seorang ibu Yang kedua koret Koret itu yang setengah lingkaran itu Itu simbol seorang ayah Itu alat buku itu namanya wadu atau lari Itu simbol percobaan Dan ketika kita mau mendapat cobaan Ayah dan ibu kita yang selalu menjaga kita Jadi orang Manggarai ini sangat kuat sekali keluarganya ya Sodara, ternyata selain tarik Caci Ada juga pertunjukan lain seperti permainan rangkuk alu Ini semua konsisten dalam menggabarkan ajaran mengenai lingkaran hidup dan persaudaraan Eh sodara, sorry nih gue ngelampur dikit ya Tapi kalau gue lihat-lihat dari baju penarinya itu banyak banget simbol-simbol kerbau Seperti ini nih, panggal Ini untuk penutup kepala penarinya Gue jadi makin cinta deh sama kerbau Dari Minang, ke Toraja, sampai bahkan ke Manggarai Ini membuktikan bahwa kerbau itu mempunyai peranan yang khusus dalam kehidupan orang Indonesia Sumpah, gue seneng banget sodara Gue bener-bener merasakan semangat persaudaraan di Labuan Pelajo Dari seorang seniman yang membuat wadah untuk para pelaku seniman lainnya Terus ada usaha laba-laba bot yang berkarya untuk masyarakat di nusa-nusa lainnya Dan tentu saja sebuah talian yang pada dasarnya merayakan ikatan persaudaraan itu sendiri Nah perjalanan seperti ini nih yang membuat jurnal gue menjadi semakin kaya sodara Kalau kalian mau baca petualangan gue di Labuan Pelajo Ketik aja www.indonesiakaya.com Supaya jadi apa? Supaya kalian semakin menjadi orang Indonesia kaya! Tahun baru gue kali ini sangat cetar dan membahana dalam arti yang sungguhnya sodara Abis ini gue gak sabar mau jalan kemana lagi ya Kalau kalian tahu tulis komen di bawah ini ya Oke?